Intro Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Melaksanakan Sosialisasi Kongres Muslimah Indonesia ke-2 Melalui Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga Dengan mengambil tema Ketahanan Keluarga dalam membentuk generasi berkualitas di era global Juga dengan kegiatan ini dilakukan di Hotel Bumi Senior Samarinda Kamis Malam 28 Maret 2019 Dengan menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur Kiai Haji Hamrihas Ketua Forum Kerukahan Umat Beragama atau FKUB Kalimantan Timur Haji Yosutomo Kemenak Kaltim dan beberapa ustadzah Yang juga turut hadir di acara tersebut Pembahasan Hasil Kongres Muslimah ke-2 Memiliki agenda salah satunya adalah Tentang perceraian yang semakin marak di tengah masyarakat Yang berdasarkan data Kementerian Agama Selain terkait penceraian Juga ada isu lain terhadap perempuan Misalnya terkait penguatan ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan dakwah Pada dasarnya ketahanan keluarga menjadi salah satu pilar terwujudnya ketahanan nasional Nah saya mengatakan WA itu siapa yang mengirim WA itu bagaimana orang tuanya Ustadz Abdul Somad hidup Terkait dengan ketahanan keluarga dan kualitas keluarga itu Ternyata orang tuanya Ustadz Abdul Somad hidup Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kaltim Aji Yosutomo Dalam keterangannya kepada awak media Dikatakannya bahwa di era globalisasi sekarang ini Memang kita harus lebih waspada dalam segala hal Utamanya kepada generasi muda Agar bisa lebih mempertahankan keutuhan keluarganya Kemajuan teknologi Jadi supaya membuka wawasan kita jangan kaget Jadi kita harus banyak tahu sekarang Jadi ini yang kebersamaan kita perlu Supaya ngimbangi zaman Ya, bukan melawan zaman Atau ngalah sama zaman Kita ngimbangi zaman ini Gimana mengatasi masalah manusia sekarang Gimana Ya, seistilah saya dulu kita di paret Sekarang kita di laut Jadi kita bagaimana mengatasi di laut ini Jangan sampai kita ya itu terdampar Ini harus bagaimana ilmu kompasnya Supaya betul-betul Tapi ujung-ujung kita pakai agama Jangan peralat agama Karena kalau kita pakai agama Pasti mujijat turun Hidayah di Allah Itulah ilmu bisa dibelajari Tetapi Laguni Hidayah itu Mujijat datang dari Allah SWT Ini pengertiannya Ya, terima kasih Dari Hotel Bumi Senyur Samarinda GATV Online Kaltim Nadia Akbar mengabarkan Kita harapan sekarang open Banyak silatulam ini Karena kita bicara bukan hanya Islam Kita bicara seluruh agama Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe